Di episode kali ini kita mau nyobain tanjakan ekstrimnya Goa Jepang Yang ada di Pundong, Bantul Yuk kita mulai perjalanannya Masih gelap guys Kondisinya agak gerimis Ini kita start jam 5.30 Nah ini hujan udah meredah Kita mulai jalan sekitar jam 6.15 Kita di jalan Nimogiri Timur menuju ke selatan Suasanya dingin banget disini Karena masih pagi dan habis hujan Jadi lumayan kerasa Tanjakan ke bulan Ya kita emang mau tanjakan ke bulan Karena ntar setelah tanjakan kita bakal nemuin bulan Nah ini kita jaga jarak dikit Karena kalo di belakang MTB apalagi yang banyak gede-gede gitu Kalo jalannya basah Wah akhirnya nyiprat kemana-mana Kita udah sampai di jalan Tarang Titis Nah itu bukitnya Ntar kita bakal naik kesana Posisi Goa Jepangnya itu ada di lereng bukit Jadi ini kita masih jalan menuju kesana Masih gerimis Masih gerimis Kita udah sampai ke jembatan Kaleopa Ini jembatan ikonik di daerah sini ya Kalo dari arah kota mau ke Parang Titis Dan pantai-pantai di sekitarnya pasti ngelewati jembatan ini Lumayan panjang Abis jembatan itu Kita ambil ke kiri Kita bakal menuju jalan ini Oh kiri, panggang Nah posisinya Goa Jepang Setelah Rambu penunjuk jalan tadi Kita bakal belok ke kanan Nah ini Ini pertigaannya ada di depan Ada pertigaan kecil ini Kita belok ke kanan Langsung dikasih tanjakan Wih Sambutannya luar biasa Itu di depan ada Adek-adek yang mau ikut nanjak juga Kesian Ah Baru mulai lu ini Capean Ayo bareng-bareng Emang berat banget Begitu di awal udah langsung dikasih tanjakan 17% Mantep banget Disini masih Rata terus Ah Bener-bener mantep ini tanyakan Tanya mantap Nah Dia masih 17% Rata 17% Gradientnya 15% 17% Di sini Di sini malah Ada yang kebaca 25% Di Cyclocom 25% Ini di sini bisa Kita Tarik nafas sedikit Recovery tipis-tipis Lumayan banget nih dapat Jalan yang agak datar Ah di sini Mulai lagi Mulai lagi Mulai lagi Nah Josnen Tanjakan emang jos banget di sini Sumpah Kasih lagi Masih belum berakhir Masih lanjut lagi Masih nanjak lagi Karakter jalannya gini dia kecil Jalannya kecil Jadi mesti Ini Untuk papasan motor Kalau papasan mobil Agak Susah Ini Mesti ada yang berhenti salah satu Wuh Ini nafasnya Udah berirama banget Nah ini kalau ada motor lewat tuh Kelihatan kan ya Jalannya kecil Jadi mesti Kita harus mesti Stay di kiri Nah ini ada bonus Datar dikit Masih Nanjak lagi Jadi gitu karakternya Dia ada Ada Lurusan dikit Ada datar dikit Nanti Nanjak lagi Ya gini lah Cara kita menikmati hari minggu Main ke alam Cari view yang bagus Sambil nanjak Nah ini ada Event Lari Ada Event Track Run Namanya Coast to Coast Kita bakal ketemu Beberapa Pelari Yuh sama-sama Berat sih Ya kita hanya naik sepeda Mereka lari Jalan Masuk-masuk ke dalam Hutan Senderanjak juga Mereka sama Ya ini mas-masnya Selamat pagi mas Selamat pagi mas Selamat pagi Masih Mantep-mantep masnya Ada lagi nih Wah Pagi Selamat pagi Selamat pagi Kita masih nanjak terus Hah Gak apa-apa Dinikmati saja Tanjakan di sini Seru banget dah Kalau lagi kayak gini tuh Pokoknya Dinikmatin aja Tiap kayuhannya Oh itu masnya tadi Tinggal turun Mas Kenang Masih semangat terus Goesnya Ini tuh sebetulnya gak hujan Tapi Bisa Kelihatan Kayak ada air netes-netes Itu Itu sebetulnya keringatku Wah kita bener-bener basah kuyup Ini basah kuyup keringat ini Kayak orang mandi Iya Kita udah sampai di Sendangnya Disitu ada Pohon gede banget Nanti kita Mampir kesitu Kita finishin dulu Sampai Di atas Bocak Wuh Tuh Jalannya Ini dia Tanjakannya yang Paling Berat Di depan nih Duh Gradientnya Kebaca 28% Ada Di beberapa titik tuh Kebaca 30% Nih Aduh Telp Rasanya bener-bener Mantep Gue sampe goyang banget ya Soalnya bener-bener Effort banget ini Lanjak disini Kita mesti Nge push Beneran ini Belum lagi Nafas Duh Ngesosan banget Ini yang bikin Keringatnya kayak Orang mandi Kita bener-bener mandi Keringat Basah Kuyuk Nih Bisa diliat Duh Sampai Goyang banget Kayak Genjot Ini Beca Duh Berat Mesti jaga Irama banget ini Irama Nafas Mesti jaga Ini kita paling speednya Cuman 4 sampai 5 Kilometer Per jam Nah ini mulai agak datar dikit Bisa mulai bernafas Ini kita istirahatnya di Gradien 9-10 Segitu tuh udah buat recovery udah lumayan banget Yang berikutnya Di depan Masih ada lagi Sama Gradiennya masih sekitar segitu Di atas 20 Hah? Keringatnya udah netes-netes terus kayak hujan Nah di Yang agak Rata gini Yang gak begitu nanjak Kesempatan buat Ambil nafas dulu Atur HR Heart rate Kalau misalnya sama Temen nanjaknya Agak jaga jarak dikit Jangan terlalu deket Siapa tau kita butuh Nah Atau ke kiri Ke kanan atau ke kiri Istilahnya Mulo Biar agak entengan dikit Kita ngambil ke kanan ke kiri Nah itu Jadi kita butuh jarak Jangan terlalu deket sama temennya Soalnya ntar kalo nyenggol Band depan gitu bisa Berabe Aduh ini Beratnya disini Beratnya disini Genjot sampe Aduh Itu kan Kameraku taruh di dada tuh Jadi badan udah sampe Nunduk-nunduk Saking beratnya beneran Wuh Mantep ini Wuh Nafasnya tuh Hah beneran kah Wuh badan udah sampe goyang-goyang pokoknya Wuh Masih berlanjut Nah disini Perasa Berat banget Aduh sampe goyang banget aku Karena Tenaga udah Keforsir dibawah kan Udah mulai Sisa-sisa Nafas ini Aduh Disini masih sama Masih gradientnya masih rata Di atas 20 Nah kita bisa tarik nafas sedikit Di gradient sepuluhan ini Ini karena Udah Abis di bawah tadi Wuh Jadi bener-bener perjuangan ini Hehehe Wuh Ini ada mas-mas yang Ruler Mas-mas yang lari dari bawah Isi mas dari kanan Tanjakan terakhir Sedikit lagi kita finish Dismangatin gini tuh Nah Dan remuk guys Serem banget Wuh Finish Sampai Gua Jepang Digapura gua Jepang Nah Udah Sangat sekenan Wuh Finish guys Nah Ya kita lanjut dulu sedikit Kita Naik dulu ke atas sedikit Kita naik dulu ke atas sedikit Kita masih mau ngeliat Gua Jepangnya Gua Jepangnya Nah itu dia di depan Nah Salah satu peninggalan Jepang Di jaman penjajahan yang masih Terlihat bagus di Terlihat bagus di Kota Jogja Nanti kita berhenti kesitu Kita Finishin dulu di puncak Ini masih bareng sama temen-temen yang event traileran Mari mas Tadi kan kita di awal Sempet bilang kan Kita bakal Manjak Toon the moon Nah di depan ini Ada Bulan Tuh Bulannya Jadi kita literally Nanjak ke bulan Tuh Maksudnya ini Kita sampai ke bulan Sabit Tuh Nah view nya ke bawah itu Sepanjang mata ngeliat Itu pantai selatan Kita bisa ngeliat Dari atas bukit ini Keliatan semua Sisir pantai selatan Setelah tanjakan yang tadi Begitu udah sampai sini tuh plong banget Kayak worth it banget gitu sama view nya Nah ini lambang ikoniknya Anak-anak sepeda Kalau sampai ke sini Mesti foto dulu disini Itu kewajiban gitu Tuh kelihatan ya Pantai Parang Tritis Besisir pantai selatan Keliatan semua dari sini Nah hati-hati naik kesini Nah tuh jalannya kayak gitu Soalnya Harus pilih-pilih Jangan sampai Kesandung Soalnya dia cuma kayu-kayu aja Ditata Terus dipaku Ini salah satu Mas-mas yang Lari dari bawah Kita sama-sama suffering Di hari Minggu Di hari Minggu Nah yuk Sekarang kita jalan turun Kita mau menuju ke Gua Jepang yang tadi Kan belum sempat berhenti tuh Nah Kita mau Kesitu Melihat dari deket Kayak apa sih Gua Jepang tuh Masih papasan sama beberapa Peserta lari Ya ini dia Kita berhenti dulu bentar Nah taruh sini aja deh Gak ada tempat buat ini Buat nyandarin sepeda Ini udah taruh aja Gak apa-apa Nah itu salah satu Nah sebetulnya tuh Ada 22 22 titik Gua Yang Kita lewatin tuh Ada dua ini Jadi kita Nge-review dua ini aja nih Ini sebetulnya bangker Bangker Ke pasukan Jepang dulu Di dalamnya air nih Kita gak bisa masuk Gak bisa masuk ke dalam Di dalamnya Gendangan air Nah ini Kita turun Kita mau Istirahat sambil Minum dulu Minum Minuman khas daerah Sini Nah tetep stay tune ya Ini yang namanya Ini yang namanya Wita ngereng-ngereng Ada Jai Pisang Sere Oh ini Kaku Logo Oh ini Kaku Logo Kering manis Ini ada Mandan Mandan Dulanya pakai gula batu Ini Bupanya yang cantik yang bikin Warungnya Mbah Warunnya 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 Mbah kita jalan turun karena tanjakannya tuh tadi lumayan ini ya eh tinggi dan jaraknya tuh sebetulnya dia enggak terlalu panjang jadi turunannya bakal curem mesti hati-hati nah ini kita sampai ke sendang yang tadi ke embung yang tadi kita berhenti dulu kita mampir dulu sebentar karena aku punya mandat dari bapak beliau bilang kalau sampai ke gua Jepang kamu mampir di mata airnya ya lihat ada pohon yang gede banget kamu lihat deh kesannya coba Oke Pak siap laksanakan aku sudah sampai di mata airnya di sendangnya tuh jadi di sini ada tiga penampungan air bisa kelihatan tuh nah ini salah satu penampungan air dari sumbernya nah ini pohonnya tuh gede banget ini pohon ada dua pohon di sini pohon randu alas tuh dia gede banget umurnya udah ratusan tahun diperkirakan lebih dari 500 tahun di sini ada tiga penampungan air dari sumbernya yang sebelah sana itu yang paling penuh paling banyak tampungan airnya tampungan airnya nah itu dia ini namanya sendang surocolok yang ada di undong bentul nah yuk kita jalan turun habis dari sendang kita jalan terus turun ini tinggal turunan terus pokoknya sepanjang tadi udah nanjak ya ya ini kita dapat turunan istilahnya reward reward setelah kita nanjak-nanjak kita bisa turun dan kecepatan tinggi karena nanjaknya kan lumayan tinggi tuh jadi otomatis turunannya curem tetap mesti hati-hati guys hati-hati tangan mesti selalu di handle rem karena tanjakannya tanjakannya tadi gradiennya lumayan ya jadi turunannya juga uh seru bisa kecepatannya tinggi nah kita udah hampir sampai di jalan besar tuh langsung turun gitu pasti pelan-pelan banget nih nah udah-udah mas kenal yang menjagain kalo udah lebih lewat eh sudah sampai nih jalan besar dari jalan asfal yang halus cukup sekian dulu episode kita jalan-jalan ke gua Jepang semoga bermanfaat buat temen-temen yang mau kesana buat yang nonton sampai selesai terima kasih banyak jangan lupa like and subscribe biar aku makin semangat lagi nanti bikin-bikin video lagi jalan-jalan lagi ke tempat-tempat baru terima kasih udah mampir di channel pesepeda biasa sepedanya biasa orangnya biasa tapi semoga manfaatnya luar biasa oh iya bentar ini waktu perjalanan pulang aku berhenti dulu beli es gosrok es jadul udah pamitan dulu ya aku mau minum es gosrok dulu dadah ya 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 selamat menikmati